Hing son sangka hanya rantai mantan Hing son sangka hanya rantai mantan Hing son sangka hanya rantai mantan Yogyakarta merupakan kota pariwisata yang dikenal sebagai kota Budaya yang kental tercermin dengan keseharian masyarakat Yogyakarta yang menjadikan kota ini sebagai salah satu tujuan wisata yang terkenal sampai manca negara Selain ikon pariwisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar Tercermin dengan banyaknya lembaga pendidikan dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri yang menuntut ilmu di kota ini Kota tiba ku ngitir pada yang pinggir Kota tiba ku ngitir pada yang pinggir 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 Institut Seni Indonesia Yogyakarta berada di kota Yogyakarta Dan terletak tepat pada garis lini kota antara Gunung Merapi dan Pantai Laut Selatan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dikenal dengan ISI Yogyakarta Yogyakarta adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi seni berstatus perguruan tinggi negeri Yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan sampai jenjang tertinggi ISI Yogyakarta dibentuk berdasarkan fungsi atas tiga pendidikan tinggi seni yang sudah ada sebelumnya Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI Akademi Musik Indonesia AMI Dan Akademi Seni Tari Indonesia ASRI ISI Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta Yang merupakan kota budaya sekaligus kota pelajar ISI Yogyakarta tidak saja memperoleh manfaat dari lingkungan seni budaya yang subur Namun juga dapat lebih berperan serta dalam membina dan mengembangkan kehidupan seni di Indonesia ISI Yogyakarta terdiri dari tiga fakultas Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Media Rekam Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta memiliki tiga jurusan Jurusan Seni Murni Jurusan Seni Murni Jurusan Seni Kria Dan Jurusan Desain Ketiga jurusan mempunyai hubungan hirarkis yang bersumber pada bidang ilmu seni rupa Tetapi masing-masing mempunyai kehasan kepada konsep, fungsi, terapan, motivasi penciptaan, bentuk, maupun material dan tekniknya Program Studi Seni Rupa Murni adalah bagian dari Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta Yang penciptaan karyanya didorong oleh kebutuhan nurani atau spiritual Bersifat subjektif dan tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan praktis atau fungsional Seni Lukis Seni Patung Dan Seni Grafis merupakan bidang keahlian unggulan dalam pendidikan seni sejak pendidikan akademis didirikan dengan nama ASRI Jurusan Seni Rupa Murni mengembangkan dan melaksanakan pendidikan yang berwawasan nasional dan internasional melalui proses studi yang ideal Baik dalam bidang penciptaan maupun pengkajian Seni Kria adalah salah satu cabang seni rupa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan pada akar budaya bangsa Penciptaan karya-karyanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan atau non-fungsional secara kreatif, inovatif, serta dengan craftmanship yang tinggi Baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun eksklusif sesuai dengan tuntutan zaman Jurusan Seni Kria bertanggung jawab terhadap kekayaan budaya bangsa Sebagai parameter dunia dalam pembinaan dan pengembangan Seni Kria Serta memberikan kontribusi terhadap pencerdasan estetis sesuai dengan perkembangan zaman Seni Kria terdiri dari Seni Kria kayu, Seni Kria logam, Seni Kria tekstil, Seni Kria kulit, dan Seni Kria keramik Jurusan Desain menyelenggarakan dua program studi Yakni Program Studi Desain Interior dan Program Studi Desain Komunikasi Visual Program Studi Desain Interior adalah realitas ruang binaan yang mampu menumbuhkan suasana dialogis yang baik antar manusia sebagai pengguna ruang dengan ruang itu sendiri yang harus tampak hidup sehingga dapat terjadi dialog antara pengguna dengan ruang yang menjadi seolah-olah hidup Desain interior membina kemampuan untuk meniupkan kehidupan pada suatu ruang Program Studi Desain Komunikasi Visual menjadi pusat pengembangan bidang desain komunikasi visual yang berwawasan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan entrepreneurship yang unggul dan mampu bersaing secara global Seni pertunjukan unggul berwawasan kebangsaan demi memperkaya nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan perkembangan zaman terdiri dari seni tari, seni karawitan, seni musik, teater, etnomusikologi, dan pedalangan Program Studi Seni Tari adalah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi pusat kajian, penciptaan, dan pengelolaan seni tari yang selaras dan seimbang dengan konteks perubahan sosial dan budaya Program Studi Karawitan merupakan lembaga pendidikan tinggi seni yang berfungsi sebagai pusat informasi, studi, pelestarian, dan pengembangan seni karawitan Program Studi Seni Musik menyediakan pendidikan dalam bidang seni musik Program ini mempelajari pengetahuan dan keterampilan seni musik bernuansa global meliputi bidang-bidang penelitian, perancangan, dan penyajian baik karya maupun hasil-hasil perancangan musik Program Studi Seni Teater bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai integritas tinggi Kepribadian Luhur yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa dan memiliki kompetensi mengkaji, mencipta, menyajikan, dan mengelola karya seni teater secara kontekstual dan profesional Program Studi Etnomusikologi adalah bagian dari Fakultas Seni Pertunjukan yang mempelajari bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkaitan dengan penguasaan teknik garapan dan dokumentasi musik-musik etnis Program Studi Pedalangan adalah bagian dari Fakultas Seni Pertunjukan yang mempelajari tentang seni pedalangan Fakultas Seni Media Rekam Fakultas Seni Media Rekam memadukan kualitas intelektual dan kepekaan estetik yang disinergikan dengan kecanggihan teknologi untuk menghasilkan serjana seni yang kreatif berkepribadian mampu mengembangkan eksistensi seni dan jati diri bangsa Program Pendidikan Sarjana Fakultas Seni Media Rekam saat ini menyelenggarakan tiga program studi yaitu fotografi televisi dan animasi Program Studi Fotografi mempelajari dan mengabadikan bentuk-bentuk serta peristiwa-peristiwa baik alami maupun buatan dalam rangka menciptakan bentuk karya seni fotografi yang indah dan mempunyai nilai serta makna yang sesuai dengan nilai budaya dan kepribadian nasional Program Studi Televisi mempelajari proses dan penciptaan bentuk-bentuk di dalam audiovisual yang berwawasan nilai-nilai budaya nasional Program Studi Animasi dibentuk dengan aspek kemanfaatan mengembangkan sumber daya bangsa baik manusia alam, budaya, seni, dan karakter lokal yang mendunia dan berjirikan keindonesiaan Kampus Program Paskasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta terletak di Jalan Suryodining Ratan No. 8, Yogyakarta Kampus yang berada di atas tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi sangat strategis karena berada di dalam kota namun tidak terlalu bising dan bahkan relatif tenang sejuk serta nyaman untuk kegiatan belajar mengajar Kampus Surya yang indah dan tenang itu diharapkan akan dapat membina kreativitas memunculkan karya-karya besar dan berkualitas Program Paskasarjana Isi Yogyakarta telah terbukti menunjukkan kualitasnya dalam mengantisipasi perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di era global sekaligus berhasil menjawab tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan bidang seni tingkat Paskasarjana Program Paskasarjana Isi Yogyakarta terdiri dari 2 program studi S2 dan 1 program studi S3 dengan minat studi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni Magister Tata Kelola Seni dan Program Doktor Penciptaan dan Pengkajian Seni Secara keseluruhan Isi Yogyakarta merupakan Center of Excellence in Arts sebagai perkuruan tinggi seni yang menyelenggarakan bidang pengkajian penciptaan dan penyajian seni yang unggul berwawasan kebangsaan untuk memperkaya nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan falsafah Pancasila di Indonesia dan terus itu ada men Terima kasih telah menonton